Pria berjaket Ojek Online Terekam CTV mencuri uang senilai 6 juta di sebuah warung di kota Mojokerto, Jawa Timur. Pelaku beraksi dengan berpura-pura memesan makanan, lalu membobol meja kasir saat karyawan menuju ke dapur. Pencurian dengan modus berpura-pura sebagai pengudi Ojek Online Terekam CTV. Mulanya, terlihat karyawan warung makan di Jalan Taman Siswa, Kota Mojokerto beraktifitas di meja kasir. Setelah pelaku memesan makanan, karyawan tersebut menuju ke dapur. Saat itulah, pria berjaket Ojek Online melancarkan aksinya mengambil tas kecil di meja kasir yang berisikan uang 6 juta rupiah dan sejumlah surat-surat penting, lalu kabur. Sebelumnya, pelaku datang mengendalikan sepeda motor dengan seorang pia lainnya dan memarkirkan motor tak jauh dari warung lesehan. Saat karyawan kami ke belakang ini tadi, itu pelaku baru melakukan aksinya tersebut. Yang diambil apa itu? Uang tunai, uang stor. Berapa? Kurang lebih 6 juta. Selain uang? Selain uang, ke situ juga ada KTP-KTP sama kartu-kartu milik si kasir. Meski terjadi pencurian, pihak warung belum melapor ke poisi karena sepeda motor tidak terekam CCTV. Dari Kota Mojokerto, Jawa Timur, Solahudin, iNews melaporkan.